Selamat pagi, Prof. Murah. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu Stefani. Iya, sehat ya Prof? Selamat sehat, sehat selalu ya. Iya, harus sehat selalu. Prof, jadi secara sederhana, apa penelitian terbaru terkait dengan SARS-CoV-2 ini, Prof? Mutasi SARS-CoV-2 ini? Iya, sebetulnya sebagai virus RNA, mutasinya tidak satu ya. Ada ribuan atau ratusan mutasi di genom virus SARS-CoV-2 seluruh dunia. Yang dominan juga tidak satu, yang dominan itu enam mutasi, yang dominan yang prosentasenya 30-70%. Dan kebetulan yang ini yang disebut dengan D614G, artinya protein spike itu mempunyai 1.300 bas asam amino kurang lebih, kemudian asam amino nomor 614 dari depan, dulunya itu adalah asparagin dengan kodo D, delta, dan berubah menjadi glisin, kemudian kodo G, yaitu golf. Sehingga disebut orang delta 614 golf, D614G. Ini indikasinya, yaitu datanya, dan untuk Indonesia itu data per kemarin, ada 60 komplit genom, komplit gen dari virus COVID Indonesia yang sudah ada di database internasional, itu 64% itu bermotif G pada 614 ini. Jadi dominan di Indonesia 64%, ini bahkan lebih tinggi di dunia. Di dunia itu sekitar 50%, 56% itu adalah bermotif G pada 614. Di Indonesia bahkan 64%. Hanya saja, data kita masih sangat terbatas. Dengan jumlah pasien, ada yang confirm 100 ribu lebih sekarang ini, paling tidak kita memerlukan 500 sampai 1 ribu data untuk mengatakan bagaimana situasi seluruh sesungguhnya di Indonesia. Jadi kita baru mempunyai 10% dari target itu, 60 data saja. Jadi itu yang terjadi saat ini, Mbak Stephanie. Berarti sebagai virus RNA, wajar bahwa virus corona ini terus bermutasi, bahkan sampai lebih dari 92 ribu mutasi virus corona ya Prof? Sangat wajar. Jadi karena memang virus RNA, seperti virus HIV, virus influenza, dia tidak memiliki mesin untuk memperbanyak genomnya, dan mesinnya dia itu sangat rawan rusak. Artinya rawan membuat kesalahan. Berbeda dengan DNA kita, DNA Mbak Stephanie, dan DNA virus DNA, karena menggunakan mesinnya mesin sel, yang luar biasa sophisticated, yang rusak diganti, yang salah diganti, sehingga mutasinya sedikit. Nah, virus RNA ini mutasinya memang cenderung tinggi. Saya kira itu informasinya. Sangat wajar, Mbak. Sangat wajar. Betul, karena memang harus bereplikasi dan juga beradaptasi dengan lingkungan ya Prof? Ya, betul. Ya, adaptasi pada host, pada lingkungan yang baru, dia itu bermutasi sendiri. Nah, ini kan dari asam aspartat ke glisin. Implikasi biologisnya apa Prof? Dan signifikankah? Indikasi biologis satu-satunya paper oleh Kober, tahun 2 Agustus, Juli-Agustus 2020 ini, sudah membuktikan, bahwa, apa yang diharap, diindikasikan sebelumnya, bahwa virus ini mudah menular, sangat infektius, lebih infektius, terbukti sekarang, ternyata viral load, atau jumlah virus di dalam biakan sel, itu lebih tinggi, dibandingkan dengan virus sebelumnya. Juga jumlah virus pada swab, atau viral load pada pasien, juga lebih tinggi pada virus sebelumnya. Ini menunjukkan, virus ini memang, lebih mudah menular, dari orang ke orang, tetapi, memang belum ada indikasi, apakah diberhubungan dengan kekenasan, dan kepentingan virus. Berarti itu baru dibuktikan dalam laboratorium, belum di luar laboratorium, Prof? Sudah dibuktikan di laboratorium, dan diasosiasikan dengan data klinis. Jadi, orang yang mempunyai strain ini, di dalam juguhnya, jumlah virusnya itu lebih tinggi, di dalam swabnya, dibandingkan dengan, orang yang mempunyai, galur virus yang lain. Ini sudah terbukti, secara klinis, dan laboratorium. Oke, berarti viral loadnya, atau jumlah virusnya lebih banyak, tapi tidak berhubungan dengan, keganasan dari virus itu sendiri, begitu ya, Prof? Belum, mereka juga sudah membutikan, belum ada, tidak ada indikasi, keganasan daripada virus, pada strain 614G ini. Nah, kalau mutasi virus sendiri, Prof, adakah dampak positifnya juga? Apakah bisa semakin lemah, atau seperti apa? Mungkinkah? Ya, namanya, mutasi itu salah satu bentuk adaptasi, yang perubahannya bisa dua, Mbak Stephanie, yaitu bisa lebih ganas, dan bisa lebih jina, yang lama-lama menjadi, virus seasonal, atau musiman, atau penyakit musiman, sama dengan influenza, demikian. Jadi, memang itu yang terjadi, akan terjadi, tapi memang kita tidak bisa menentukan, mutasi yang mana, akan dia menjadi lebih musiman, yang mana, akan menjadi lebih ganas. Lalu ada dua peluang, 50-50 persen peluangnya, menjadi lebih ganas, atau 30 lah, lebih ganas, atau tetap, atau lebih, jina, atau kurang berpatokin. Saya kira itu, Mbak. Dengan adanya, mutasi virus corona ini, adakah hubungannya, dengan yang disebut dengan, super spreader, Prof? Artinya, ketika satu orang, terinfeksi virus corona ini, bisa menularkan, bisa sampai ke, 54 orang dalam satu waktu, si super spreader ini? Yang super spreader, istilahnya barangkali, lebih tepat pada orang, yang terinfeksi virus COVID, tanpa menunjukkan, gejala pernafasan. Gejalanya justru adalah, pencernaan, atau perkencingan, sehingga, dokter menjadi kurang, agak lengah. Oke. Selain kan super spreader ini, kalau, aslinya tadi, disebut dengan, R0, atau, bilangan, apa namanya, angka reproduksi, daripada virus COVID, yang antara 3, antara 2, sampai 3, belum ada data sekarang, apakah virus, G614 ini, mempunyai R0, itu sampai, di atas 10. Saya kira, tidak mungkin sampai 50, saya kira, Mbak Stephanie, terlalu ekstrim itu, barangkali, kalau peningkatan, mungkinlah 10, atau 15, tapi, sampai 50, ekstrim sekali. Belum ada data tentang itu, bagaimana, angka reproduksi, atau reproduction number, daripada virus COVID-19 ini, pada strain, 614G, pada pasien, atau pada manusia. Belum ada, Mbak. Tadinya, dianggap R0-nya, itu 3, barangkali, saya, estimasi saya, mungkin, tidak sampai, lebih dari 10, saya kira. Saya kira, terlalu ekstrim, untuk mengatakan 50 orang. Artinya, satu orang, pasien yang tertular, mampu menularkan ke orang lain, rata-rata 3, kalau sekarang meningkat, barangkali, rata-rata 5, atau lebih dari itu. Tidak, sampai 50, saya kira, Mbak Stefani. Tadi kita dengarkan bersama-sama, beberapa pernyataan, bahwa mutasi virus corona ini, baru bisa dibuktikan, di dalam laboratorium, bisa penularannya 10 kali lipat, bahkan belum di luar laboratorium. Penjelasan logisnya, seperti apa, Prof? Penjelasan logisnya, sekali lagi, saya jelaskan tadi, sekarang sudah dibuktikan, diasosiasikan dengan klinis, jadi orang yang mempunyai virus 614G ini, viral load, atau jumlah virus dalam, swabnya itu, jauh lebih tinggi, dibandingkan dengan orang yang mempunyai strain yang lain. Jadi sudah dibuktikan. 10 kali lipat? Wah, tidak sampai, tidak sampai 10 kali lipat, Pak. Jadi, mungkin 2, 3, penelitian yang mengatakan, lebih signifikan lebih tinggi, itu saja, jadi secara signifikan lebih tinggi, dibandingkan dengan, tidak sampai 10 kali lipat. 10 kali lipat itu, komputasi komputer itu, jadi saya kira, belum ada data, implikasinya, tentu saja, ini nanti, jumlah orang, kasus kontrakonfirmasi, akan, semakin tinggi, semakin banyak, yang nampaknya juga, apa yang terjadi di Indonesia, terutama yang Bali, seperti ini, nah, implikasi lain, semakin banyak orang, aktor konfirmasi, bisa jadi, juga mengikuti, jumlah kasus portal juga, bisa meningkat. Saya ingat, karena itu, saya kira, mari, implikasi yang sejatinya adalah, protokol aman COVID-19 itu, harus dilaksanakan, bersama-sama, serentak, dan dengan disiplin yang tinggi. Saya kira, itu implikasi yang paling, untuk masyarakat, masyarakat. Jadi, masyarakat, perlukah lebih khawatir lagi, dengan adanya mutasi virus corona ini, Prof? Lebih khawatir lagi, saya kira tidak. Saya hanya catatan, sekarang ini, protokol aman COVID-19, harus dilaksanakan dengan ketat, secara bersama-sama, dan disiplin tinggi. Tidak bisa lagi, sebagian melecehkan, sebagian kemudian disiplin, ini, ibaratnya, memindahkan masalah, pada saat, pada orang yang, tidak disiplin, tapi, begitu orang yang, disiplin ini agak lengah, maka dia juga, terkular. Sehingga, mari kita lakukan bersama-sama, secara setentak, secara bersama, secara berpotong royong, melawan COVID-19 ini, dengan bersama-sama, menerapkan, protokol COVID-19, yang disiplin. Saya kira, itu macam, tadi juga, Anda menyampaikan, mutasi virus corona ini, juga salah satunya, adalah untuk dia, beradaptasi dengan lingkungannya, atau hostnya, begitu ya. Ini juga, mungkin, salah satunya, ada mutasi yang ditemukan, di Surabaya ini, nama, Q677H ini ya, walaupun baru satu kasus ya, Prof? Ya, saya kira, tadi pagi, saya sempat, scanning seluruh gen, sebanyak, 104 ribu data, sekarang, di full genome sequence, di seluruh dunia, itu mutasi, di protein spike-nya, itu tidak satu, tadi disebutkan, tidak hanya, 2 dengan, G614, tapi ada puluhan, yang lain, jadi, mohon diingat, ini, protein spike ini, panjang, kita, 1300, sama minum, kalau berubah, dia itu, 130, itu 10%, kalau misalnya, berubah, 65, itu 5%, saya kira, puluhan, sudah ada mutasi, tidak 2, saya kira, ini, banyak, lumayan banyak mutasi, dan memang, lagi-lagi, sangat masuk akal, bahwa, virus RNA ini, memang, virus yang mudah, mengalami, perubahan genetik, atau kita sebut mutasi, saya kira itu, Mas, dengan terus bermutasi, bagaimana dengan nasib, pengembangan vaksin, yang sedang dilakukan, apakah, bisa berpengaruh? Ya, saya, kita tentu akan pantau, intinya, mutasi itu, sering tidak menyebabkan, pengaruh signifikan, terhadap, apa, vaksin, mohon diingat, komponen yang menyebabkan, nanti, vaksin itu, berfungsi dengan baik, tidak tunggal, di satu protein, bisa multiple, bisa 20, 30, atau 40, epitube, istilahnya, atau komponen bagian, daripada protein itu, yang akan menyebabkan, apakah protein, vaksin itu, baik, atau tidak, sehingga, satu, dua mutasi, tidak, satu, atau dua yang berubah, maka, komponen yang lain, masih stabil, saya, saya kira, belum perlu kita, khawatirkan, bahwa vaksin yang dikembangkan ini, akan berkurang dampaknya, akibat mutasi virus, tentu jangka panjang, untuk influenza, misalnya, mereka, setiap tahun, strain vaksinnya, diperbaharui, untuk, corona virus, belum sampai seperti itu, tetap, tapi tentu, kita sebagai, sainsis, ilmuwan, sendikiawan, kita akan pantau, apakah perlu, dimodernisasi, atau diperbaharui, setiap tahun, seperti halnya influenza, karena itu, karena mutasnya kan terus, terjadi, sementara, vaksin masih dikembangkan, begitu ya Prof, jadi seperti balapan-balapan, begitu ya Prof? Iya betul, ya tapi sekali lagi, komponennya, hidup barat mobil, itu ada, dua, mungkin lah, katalah, 50 komponen, begitu ya, kalau satu, ada dua, tiga, empat komponen, yang tidak lagi sama, dengan yang sebelumnya, ada lebih dari, 95 persen, yang komponennya, masih stabil, sehingga mestinya, vaksin tidak banyak, berpengaruh di dalam, belum banyak berpengaruh, dalam jangka pendek, jangka panjang, tentu kita akan terus, pantau, hal ini, saya kira dunia juga, akan memantau hal ini, Mbak, belum banyak berpengaruh, atau tidak akan berdampak, sama sekali ini Prof? Oh jangka panjang, ya pasti, jangka panjang, artinya, mungkin dalam, sekali lagi, mutasi ini, salah satu penyebabnya kan, semakin banyak, virus menginfeksi orang, peluang mutasinya, lebih tinggi, sehingga untuk mendekat, mutasi ini, bagaimana caranya, ia tekan, jumlah infeksi pada orang, sehingga, mari, melakukan disiplin, yang ketat itu, dulu, jangka panjang, pasti, ada pengaruhnya, tapi apakah, tapi biasanya, tidak sampai 100 persen, seperti tadi, saya analogikan, ada 50, mungkin 10, atau 20, sudah tidak lagi, pas dengan yang sebelumnya, tapi separohnya lagi, masih bisa dipakai, saya kira, masih tidak begitu, mengkhawatirkan, dalam pengembangan pasien, dalam jangka, penek, maupun jangka menengah, saya kira itu, Pak Stephanie. Apakah hal yang sama berlaku juga, dengan pengembangan obat? Nah, pengembangan obat, teorinya lain lagi, kalau pengembangan obat, targetnya itu adalah, enzimnya, si virus, enzim protease namanya, dan kemudian, dan biasanya, untuk protein-protein internal, protein yang ada di dalam, apa namanya, virus, dan juga yang, tidak pernah ada di dalam virus, yang sempat dengan, non-structural, itu biasanya, harus sabil, tidak boleh terlalu banyak, berubah. Kenapa spike ini, mudah berubah? Karena apa? Dia ada di luar, sehingga ada perubahan sedikit, itu tidak mempengaruhi, konformitas virus, integritas virus. Sedangkan, kalau virus, protein internal, perubahan yang sedikit saja, sudah akan mempengaruhi, integritas virus, sehingga, target protein, obat-obat itu, biasanya menargetkan, bagian-bagian yang stabil, atau konserve, pada virus. Saya kira itu, Pak. Oke, terakhir, berarti, Prof. Ngurah, boleh Anda, sekali lagi, mengingatkan masyarakat, dengan adanya, mutasi virus corona, dan dikatakan juga, tidak perlu khawatir berlebihan, tetapi juga tidak boleh mengurangi kuasa padaan kita, dan justru kita harus sama-sama, menekan angka, orang yang terinfeksi virus corona, untuk bisa menghentikan mutasi virus corona, silakan Prof. Ya, apa namanya warga Indonesia, saya sampaikan, bahwa data sekarang ini, 60% lebih, virus yang berkirpulasi di Indonesia, setelah mengalami mutasi, yang diindikasikan, virus ini, lebih mudah menular antar orang, tetapi, tidak tahu, apakah, belum ada data, apakah menyebabkan lebih patogen, atau tidak. Nah, perlu yang saya sampaikan, untuk menekan mutasi, lebih jauh lanjut lagi, caranya sederhana, ya, kurangi jumlah orang yang tertular, dengan cara, bagaimana, ya, melakukan disiplin, protokol aman COVID-19, yang ketat, bersama-sama, dan dengan sangat disiplin, tidak boleh lagi, ada sebagian warga yang lengah, sebagian yang ketat, ini sama-sama kita menyimpan, masalah semakin banyak, sekali lagi, tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir, kita, para saintis Indonesia, akan memantau ini, dan kemudian, kalau ada indikasi-indikasi, yang sifatnya, perlu kewaspadaan, lebih tinggi lagi, kita akan segera sampaikan, kepada pengambil keputusan, di negara ini, jadi jangan khawatir, mari kita bersama, sama, cukup laksanakan protokol COVID, tapi sekali lagi, bersama-sama, dan disiplin yang tinggi, saya kira itu masih, ya, kerjasama dari kita semua, untuk bisa menekan, angka positif COVID-19, di Indonesia, terima kasih banyak, Prof. Ngura, atas waktu di Sapa Indonesia, Rp. Karni, sehat selalu, Prof.